Pemirsa Insert Masjid Muhammad Cenghoa yang berada di Jember memiliki ciri khas dengan bangunan bergaya Tionghoa yang didominasi warna merah. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, Masjid Cenghoa ini menjadi wadah bagi masyarakat Tionghoa yang akan belajar agama Islam. Dan saat ini tim Insert Investigasi sudah berada di depan Masjid Muhammad Cenghoa ini dan akan melihat bagian dalam dari masjid ini. Menjelajahi hasanah rumah ibadah, hadir akulturasi budaya yang menambah kaya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para jamaah untuk menggali jejak cerita yang hadir di sana. Inilah salah satu kisah dari Masjid Muhammad Cenghoa di Jember. Terletak di Kelurahan Sempur Sari, Kejamatan Kaliwates, masjid ini dengan mudah dikenali. Bangunan bergaya arsitektur Tionghoa dan didominasi warna merah ini tak hanya megah tapi juga indah. Dari luar, kita disuguhkan pemandangan masjid dengan ornamen-ornamen tak biasa. Ada menara lima tingkat, ada pula hiasan lampion yang terpasang sebagai dekorasinya. Lampion-lampion yang dipasang bertepatan dengan perayaan Imlek pada bulan Februari lalu ini menjadi ciri tersendiri. Ada pula hiasan serupa ukiran batik yang ternyata mengadopsi gaya bangunan rumah ibadah kuno di Beijing sana. Kalau lampion ini, kalau Chinese ini kan merah itu, lampu merah menandakan rejeki. Berarti di sini masih memakai budaya Chinese juga ya Pak ya? Iya, begitu kira-kira. Kalau seperti batik ini, saya adopsi dengan masjid di Beijing, di Xinjiang, di Xi'an, itu semua begitu. Ini bagian depan aja atau di dalam ada batik juga Pak? Sama, di dalam juga ada batik. Tujuannya kita bangun masjid ini, dulu kan yang muslim Tionghoa ini sedikit, saya bangun ini. Saya ingin menarik saudara-saudara yang saya masih belum muslim, mungkin adanya muslim masjid ini, mereka bisa masuk berbondong-bondong ke masjid. Beranjak ke bagian interior, kita seperti di bawah kebangunan yang benar-benar berbeda dari kebanyakan masjid pada umumnya. Dari luar, ada atap melengkung. Sementara di bagian dalam, banyak hiasan berupa kaligrafi, juga papan tulisan Tionghoa. Saat menengadahkan kepala, melihat ke langit-langit masjid, hadir persegi delapan yang punya makna tersendiri. Masjid yang diresmikan pada bulan September 2015 lalu itu, butuh waktu hingga tahun sebelum rampung dikerjakan dan bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Ini ornamen yang di atas, ini melambangkan delapan. Itu kalau delapan itu namanya fad, keberuntungan. Itu di bagian mana Pak? Ini. Boleh dikasih ujik nih Pak? Ini kan delapan. Sekitulah delapan, jadi ini delapan ini fad. Fad itu kalau bahasa Chinese-nya delapan. Kalau bahasa Hongkong-nya itu fad itu rejeki. Rejeki. Ya warna-warna juga mempengaruhi. Kenapa? Jadi kalau Chinese itu ya warna merah, kuning, hijau, ini. Ada nada biru juga itu Pak? Ada juga ya. Boleh dijelasin Pak, kenapa memakai empat warna itu Pak? Ada lima warna mungkin. Itu saya mengadopsi dari masjid-masjid yang tua-tua. Yang sudah ratusan tahun. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Masjid Muhammad Cengho di Jember juga mampu mensejahterakan masyarakat di sekitar lingkungan masjid. Selain kajian, ada pula pemberian santunan yang rutin dilakukan hingga bagi-bagi takjil di bulan Ramadan ini. Ini rutin, jadi setiap perkala ada kegiatan begini. Jadi sempat terhenti di masa Covid karena larangan. Nah ini memang sedari berdiri, memang di masjid ini sudah kita tekankan. Jadi orang beramal itu tidak mesti kepada kebutuhan masjid, tetapi harus juga terintegrasi dengan warga sekitar. Memberi dampak positif terkait penyebaran ajaran Islam, apalagi juga sebagai wadah untuk teman-teman yang mungkin dari etnik Chinese, terkait mungkin yang mau belajar terkait Islam, terus di sini juga banyak juga kegiatan mungkin terkait masyarakat. Keberadaan masjid bergaya arsitektur Tionghoa juga bisa ditunggu di ibu kota. Di Jakarta, ada beberapa masjid Tionghoa yang mencuri perhatian. Salah satunya adalah keberadaan masjid Babah Alun. Hampir sama dengan masjid Muhammad Cenghoa di Jember, masjid Babah Alun juga didominasi warna merah, hingga keberadaan kaligrafi, hingga tulisan Tionghoa yang menghiasi rumah ibadah satu ini. Anda bisa melihat di atas sana, ada sebuah kaligrafi di dinding bertuliskan shalawat Nabi. Yang uniknya lagi, tulisan Cina di bawahnya itu kalau saya bantu nih pemirsa ya untuk mengartikannya, artinya adalah meminta berkat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas junjungan Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya. Bah itu ada tulisan-tulisan juga. Lihat ya, kaligrafinya itu adalah perpaduan Tionghoa dan juga Islam. Nah, di sana sudah banyak sekali yang terlihat. Ada kaligrafi tulisannya Subhanallah dan juga ada 99 sifat Allah atau juga yang disebut dengan Asmaul Husna terpampang di dinding kubahnya. Saya pernah yang di daerah mana ya, daerah kota ya kan ada tuh masjid yang khusus yang buat Chinese ya, yang buat mu'alaf itu. Saya pernah di situ dan itu suasana itu kayak kalau pas lagi di dalam kayak berasa kok kayak nggak di Jakarta ya, kayak berasa di Chinese gitu. Dari indahnya akulturasi budaya yang terhampar lewat rumah ibadah bergaya arsitektur Tionghoa, seperti apa pula pergulatan batin Catherine Wilson menjalani ibadah di bulan Ramadan tahun ini di tengah proses perpisahan dengan suaminya, Idam Masih? Bagaimana cara bintang peran satu ini melepas gundah saat menikmati acara buka puasa bersama para sahabatnya? Apa kata Catherine Wilson menangkap itu dengan dirinya sebagai istri durhaka? Saksikan kisah selengkapnya di Inset Investigasi sesaat lagi.